Pemirsa 2 dari 5 narapidana yang lepas dari rumah tahanan kelas 2B Wates, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, hingga pagi tadi masih buron. 3 narapidana yang sempat kabur dan tertangkap lagi, kini menjalani masa isolasi. Hingga Senin pagi 2 narapidana yang kabur dari rumah tahanan kelas 2B, Wates, Kabupaten Kulon Progo belum juga tertangkap. Petugas dari rutan dan juga pores Kulon Progo disebar untuk menangkap keduanya. 2 narapidana yang masih buron bernama Sutris Tianto alias Trisno bin Mohamad Toha, warga Pekalongan Jotegah, dan Pinasti Bayu Setia Aji alias Bin Sukirman Asalwates Kulon Progo. 3 napi kabur yang sudah tertangkap menjalani masa isolasi. Ketiganya diletakkan di sel khusus agar tidak bisa berkomunikasi dengan warga binaan yang lain. Beredar video satu warga saat melakukan penangkapan 2 tahanan yang kabur dari rutan kelas 2B, Wates, Kabupaten Kulon Progo. Penangkapan keduanya di wilayah Dukuh, Blumbang, Desa Karangsari, Kecamatan Pengasih, serta foto 4 tahanan. 5 orang warga binaan yang kabur dengan memanfaatkan kelenggahan petugas dan memancet pagar. 2 orang ditangkap di pedukuhan Blumbang, 1 orang ditangkap di belakang rutan karena kakinya patah, dan 2 lagi masih dalam pencarian. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I.E. Chris Monong memastikan kaburnya 5 orang tahanan karena keteledoran petugas saat sholat asal, sehingga tidak adanya penjagaan. Bukan untuk sholat, dia keluar ke kamar mandi, dari kamar mandi dia masuk ke gorong-gorong, dan di gorong-gorong disitu mereka membuka tralis. Dia membuka tralis, sampai dia keluar dari gorong-gorong, itu sudah diberangkang. Setelah diberangkang, dia lari lewat pos, dan ternyata pos itu kosong. Karena penjaga posnya, menurut informasi yang saya dapat baru saja, turun, sholat, dan itu adalah salah. Itu salah. Itu seanggap itu adalah keteledoran dari petugas. Kalau disitu ada petugasnya, tentunya tidak akan mungkin dia bisa lari. Memang petugas kita sangat terbatas sekali. Petugas penjaga ini sangat terbatas sekali. Tapi kalau di atas itu ada petugasnya, tentunya ini tidak akan terjadi. Petugas dari Rutan Watas dan petugas kepolisian dari Pores Kulonprogo masih melakukan pengejaran terhadap napi yang masih buron. Dari Kabupaten Kulonprogo, Yogyakarta, Budi Utomo, AY News melaporkan.